Pada akhir bulan April yang lalu, perusahaan otobis Kalinga Jaya, yang sebelumnya telah banyak dikenal sebagai perusahaan otobis, yang hanya bermain di segmen bis pariwisata dari Jepara, merilis beberapa bis terbarunya dari karoseri Adiputro. Bis-bis terbaru milik PO Kalinga Jaya yang baru dirilis ini, memang dibuat khusus untuk terjun pada jalur akap atau antar-kota antar-provinsi. Kehadiran PO Kalinga Jaya di trayek akap atau antar-kota antar-provinsi, pada rute Jakarta-Jepara dan sebaliknya, tentunya semakin memanaskan persaingan operator bis pada trayek ini. Sebelumnya sudah hadir nama-nama besar perusahaan otobis pada jalur ini. Sudah cukup banyak mengenal karakteristik para penumpang bis di kawasan Muria Raya, merupakan suatu kelebihan, yang telah dikantongi oleh pihak manajemen Kalinga Jaya. Sehingga kini dapat hadir melayani para pengguna moda transportasi bis di jalur akap. Slipper bis yang kini sedang menjadi tren di industri transportasi darat Indonesia, khususnya moda transportasi bis, langsung dibidik oleh PO Kalinga Jaya untuk melayani para penumpangnya. Melihat potensi penumpang kelas menengah atas yang cukup banyak, ini adalah suatu strategi yang sangat tepat, di mana harus diakui bahwa kini banyak penumpang yang menginginkan kenyamanan, pada armada bis yang digunakan. Slipper bis milik PO Kalinga Jaya, menggunakan bodi buatan karoseri Adiputro, dengan seri JetBus 3 Plus MHD Dream Coach, yang dikombinasikan dengan dapur pacu sasis Mercedes-Benz. Dari segi desain eksterior, bis ini mengusung kombinasi warna kelir hijau muda, yang dipadu padankan dengan warna putih. Selain bis dengan model kabin slipper, Kalinga Jaya juga merilis beberapa bis yang diberi nama kelas Sultan, dengan konfigurasi kursi mewah 22. Perusahaan otobis Kalinga Jaya memang sudah tahu, bahwa persaingan di Tanah Muria cukup ketat, dan hanya bis yang bisa memberikan pelayanan terbaiklah, yang akan menjadi pilihan para penumpang. Bis dengan tingkat kenyamanan yang memanjakan penumpang, keramahan kru dalam melayani penumpang, serta ketepatan waktu pemberangkatan, adalah suatu formula kesuksesan yang tidak dapat dipisahkan lagi. Terjun pertama kali pada jalur AKAP pada musim lebaran 2022, PO Kalinga Jaya langsung menjadi trending, dan banyak diperbincangkan di jagad Bismania Indonesia. Beberapa postingan pada jejaring sosial media menceritakan, bagaimana sebuah perusahaan otobis, yang baru saja terjun di jalur AKAP, dapat meroket namanya dengan pelayanan penumpang papan atas. Pada arus mudik dan arus balik lebaran yang lalu, terbukti sebuah strategi brilian dari Kalinga Jaya, berhasil memberangkatkan para penumpangnya dengan tepat waktu. Strategi yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dilakukan, yaitu dengan cara memprediksi waktu secara cermat, atau bisa dikatakan sebagai strategi manajemen waktu, dalam pemberangkatan penumpang. Pihak manajemen Kalinga Jaya, dengan cermat telah berhasil memperhitungkan kondisi jalanan yang akan macet ketika arus mudik lebaran, serta akan adanya pemberlakuan sistem satu arah pada jalan tol. Selain itu, Kalinga Jaya menggunakan sistem satel penumpang, agar pemberangkatan penumpang tidak mengalami keterlambatan. Sukses selalu bagi perusahaan otobis Kalinga Jaya di jalur AKAP.